Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Baru Fahrol Ini saya melakukan pumpukan pada bunga aglonema ya Nah, cara pumpukannya adalah seperti ini Jadi bukan semua tanaman, cara pumpukannya sama Jadi untuk anggrek lain lagi caranya Untuk aglonema lain lagi caranya Walaupun jenis pupuk ini dari jenis yang sama maksud saya ya Nah, untuk aglonema Jangan terkenak ataupun mengenai di bagian batang Ataupun di bagian daunnya ya Nah, seperti ini Untuk pupuk ini Nah ya, misalnya ini Kalau kanak di bagian ini tidak kita bersihkan Nanti daunnya akan lembam Beberapa hari kemudian akan mengalami kebusukan Nah, pupuk yang saya gunakan adalah ini pupuk alami ya Jadi bekas air cucian beras Nah, cuma boleh dipakai di sini Di bagian media tanamnya Jangan terkenak di bagian batang atau di bagian daun Kecuali boleh kenak Kalau kita setelah itu Harus melakukan penyiraman ulang ya Nah, jadi di pinggiran pot aja ya teman-teman ya Nah, kenapa saya kasih tahu buat teman-teman Karena saya sudah beberapa kali Berpuluh-puluh kali juga Berbulan-bulan juga ya Bahkan tahunan Saya sudah membuat seperti ini Jadi saya bukan lagi uji coba Kasih tahu buat teman-teman Yang saya sendiri tidak tentu berhasil ya Nah, seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini Ini adalah bekas cucian beras Pupuk juga saya pakai ya Bukan tidak pakai Biasanya itu dekastar Kalau saya tidak punya dekastar Kadang-kadang saya pakai pupuk NPK NPK itu yang mana saja boleh ya Kalau tempat saya itu yang mudahnya Maklum saja orang kampung Jadi NPK Fonska yang bersubsidi itu Yang harga paling murah ya Karena sudah subsidi pemerintah Yang biasa digunakan oleh petani Untuk sawit Untuk padi juga ya teman-teman ya Nah, yang saya pegang ini di bagian bawah Ini daun asalnya ya Maksudnya daun yang ketika saya beli dulu Jadi daun bawah ini saja Ntar saya pegang dulu Nah, yang saya pegang ini semua Ini daun yang tumbuh di tempat saya Sedangkan di bagian bawah Daun bawaan ketika saya beli Jadi sampai di tempat saya Pertumbuhan daunnya Besar ya Seperti ini ya Lebar Nah, royo-royo Buat teman-teman yang masih pemula Sebaiknya silakan lihat beberapa video dari saya Dari Faro-Faro Supaya teman-teman semuanya bisa berhasil Merawat aglonema agar tumbuh subur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!